26 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah bagi 45 anggota DPRD Terenggale yang resmi dilantik di Pendopo Manggala Praja Nugraha. Prosesi pelantikan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Terenggale, Dianur Pratiwi, menandai dimulainya masa jabatan baru bagi para wakil rakyat yang terdiri dari delapan partai politik. PDI Perjuangan muncul sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak, yakni 13 kursi, disusul oleh PKB dengan 11 kursi. Partai-partai lain seperti PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura, dan Pan juga turut mengisi komposisi DPRD periode ini. Namun pelantikan ini bukan sekedar senemonial belaka. Di balik momen sakral ini tersimpan tanggung jawab besar yang harus segera dijalankan oleh para anggota DPRD. Pimpinan sementara DPRD Terenggale, Doding, Ramadi menegaskan bahwa tugas terdekat mereka adalah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD tahun 2025. RAPBD 2025 merupakan prioritas utama yang harus segera dibahas. Namun sebelum itu perlu menyusun tata tertib membentuk fraksi-fraksi alat kelengkapan dan pimpinan DPRD definitif. DPRD Terenggale untuk periode 2019-2024 telah selesai usai kinerjanya. Yang selanjutnya dilantik teman-teman DPRD periode 2024-2029. Jadi ada 45 orang dari partai hasil pemilu tahun 2024 kemarin. Yang selanjutnya setelah dilantik saya alhamdulillah ditunjuk sebagai kedua DPRD sementara. Nanti kita akan mengkonsolisikan rekan-rekan secepatnya membentuk fraksi, membentuk tata tertib dan sebagainya. Yang selanjutnya untuk mengejar kinerja kita menuntaskan RAPBD tentang APBD 2025. Jadi kemarin oleh periode yang sebelumnya itu sudah dituntaskan UWA dan PPS. Jadi ini masuk RAPBD. Jadi nanti kita akan fokus di RAPBD tahun 2025. Kebetulan kelengkapan nanti masukkan berapa? Ya itu tergantung dinamika fraksi. Nanti kita usahakan secepatnya. Nah insya Allah kalau ditenggalkan itu ya enaklah ngobrolnya teman-teman antar fraksi. Ya dilantik di belakang tapi kita mohon maaf di belakang balik jinding itu karena belum bisa diketemukan dengan orang rakyat. Doding juga menekankan pentingnya harmonisasi di antara para anggota DPRD dari berbagai latar belakang partai politik. Menurutnya hanya dengan kerjasama yang solid mereka bisa menjalankan amanah rakyat dengan maksimal. Dengan tugas-tugas besar yang sudah menanti pelantikan ini menjadi lebih dari sekedar awal perjalanan.